Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wabah penyakit mulut dan kuku berimbas pada penjualan daging di pasaran. Salah satunya di pasar Kota Batu, di mana pedagang mengaku penurunan omset mencapai 50%, meski harga daging tetap stabil di Rp120.000. Sejumlah pasar tradisional Kota Batu sopi pembeli. Hal ini menyusul dampak PMK di Kota Batu. Pedagang pasar mengeluhkan kondisi ini. Meski sepi, pedagang memilih tetap berjualan agar siklus perdagangan terus berputar. Pedagang mengaku penurunan omset mencapai 50%, meski harga daging tetap stabil di Rp120.000. Harga daging stabilnya Rp120.000 seperti biasa, cuma penjualannya saja. Memang kemarin pas seminggu yang lalu, kami juga akan itu memang sepipi. Soalnya banyak yang broadcast itu rumah tentang PMK-PNK itu lagi pengaruh. Orang-orang tahu. Tapi terus saya kan berusaha setiap hari itu, mengupload kalau saya itu jualan, kami itu jualan gitu. Terus orang-orang pada nyanyak, mbak, jualan, katanya tutup. Kan yang tutup pasarnya, pasar sapinya, bukan pasar dagingnya. Gitu. Terus PMK ini pengaruh ke penjualan? Iya, ini sudah tiga hari ini lho, mas agak sepi. Yang umum, maksudnya pembelian umum, kalau pembelian langganan barso, langganan warung itu. Terapa persen, bu, penurunannya, bu, kalau persentase? Berapa ya, mas, ya? Nah, separuh. 50 persen ya, bu. Ini sebenarnya nggak pengaruh ya, bu, ya? PMK dengan daging ini? Untuk dagingnya. Kalau bedanya sih nggak pengaruh. Yang pengaruh kan belantiknya, mas. Kita kan ngambil dari belantik. Kalau belantiknya itu bisa rugi jutaan, 2-3 juta, lebih bahkan. Sejak ramainya isu penyakit mulut dan kuku yang kian mewabah, para konsumen merasa takut, resah, dan khawatir. Pedagang yang perjualan seluruhnya telah mengantongi surat sehat dari otoritas terkait. Wabah PMK hingga kini terus merebak di Kota Batu. Namun, pemerintah telah memberikan pernyataan bahwa penyakit itu tidaklah menular terhadap manusia, baik dari daging sapi maupun susu sapi. Dari Batu, tim liputan melaporkan.